Intro Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-236 hingga Senin 17 Oktober 2022 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 Konflik ini berlanjut dengan jet tempur Rusia yang jatuh saat latihan hingga Kiev di serbu tron Rusia Berikut rangkumannya Sebuah pesawat jet militer Rusia dilaporkan jatuh di daerah permukiman Yes, Rusia pada Senin 17 Oktober 2022 Akibat peristiwa itu, sedikitnya 4 warga tewas, 6 orang hilang sementara 25 lainnya terluka Meski begitu, pihak berwenang memastikan 2 anggota awak dinyatakan selamat Kecelakaan itu juga mengakibatkan 17 apartemen terkena dampak kebakaran Sementara menurut hasil penyelidikan sementara, kecelakaan itu terjadi karena pesawat mengalami kegagalan mesin Kepala, teriap kegagalan sesu. Kepala, tersebut agar kegagalan sesu. Korban tewas personil militer Rusia di Ukraina dilaporkan terus meningkat. Sejak invasi dimulai pada 24 Februari 2022, jumlah personil Rusia yang tewas diperkirakan lebih dari 65 ribu orang. Angka ini tentunya melebihi korban militer Amerika Serikat yang berperang di Vietnam pada tahun 1957 hingga 1975. Padahal, Perang Rusia-Ukraina sendiri baru berjalan 8 bulan. Sebanyak 9 ribu tentara Rusia telah tiba di Belarus pada Senin 17 Oktober 2022. Sejak awal, pembentukan pasukan gabungan itu sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun pemerintah Belarus mengatakan bahwa kontingen itu murni defensif. Pengerahan tentara Rusia ke Belarus itu disebut sebagai bagian dari pengelompokan regional pasukan untuk melindungi perbatasannya. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menggagalkan upaya pelawanan Ukraina di tiga wilayah, yakni Donetsk, Gerson, dan Mykolaiv. Tak berhenti sampai situ saja, Rusia juga disebut akan melanjutkan serangan udara terhadap Ukraina menggunakan senjata jarak jauh. Rusia dilaporkan kembali melakukan serangan ke ibu kota Ukraina Kyiv pada Senin 17 Oktober 2022. Dalam serangannya, Rusia menggunakan drone Iran. Akibat serangan itu, sejumlah area perumahan mengalami kerusakan. Selain itu, pemadaman listrik juga terjadi di daerah sekitar kota Kyiv tak lama setelah kejadian itu. Terima kasih telah menonton!